halo halo ini adalah dayatsu terios TX tahun 2007 warna hitam dan ini rencananya sore ini mau jalan-jalan sih untuk apa biar enggak jalan terus teriosnya supaya nanti bisa antara mesin kaki-kaki dan sebagainya ini nanti dipakai jalan biar enggak ceket nanti termasuk bantannya itu saya terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton! Ini saya menggunakan Dayasu Terios yang lama tipe TX tahun 2007 Dayasu Terios yang TX saya yang pakai yang manual Dipakai manual ini Dayasu Terios TX untuk indikator yang di ini Indikator untuk drivernya ini ada RPM Dan ada yang penunjuk kecepatan ini Sama ini disini ada kilometernya tingkat Dan yang sebelah kanan ini adalah temperatur dari pada mesin Di sebelah sini ada watch Atau jam Untuk tipnya sudah dokudin AC AC dingin ya Meskipun ini paling rendah Ini sore hari menjelang buka puasa Ini saya pakai jalur alternatif Kalau caranya mau ke Kota Malang sih Pakai jalur alternatif Kalau nanti lewat di jalur utama Dan nanti ya Padet kendaraan Ada kemungkinan macet Jadi saya pilih untuk jalur yang alternatif Ini lewat jalur dalam Dayasu Terios tahun 2007 Ini saya sudah pegang Terios ini sudah 2 tahunan lebih Tapi baru sekarang ini saya review Untuk dayasu Terios Untuk tampil Apa ya Posisi mengemudinya enak Karena kan Tinggi Untuk kendaraan ini kan Tinggi Jadi Pendangan ke depannya juga lebih leluasa Karena tinggi Posisi duduknya juga Caman Karena seperti orang-orang duduk biasa Kalau yang duduk di Meja kursi Yang di rumah Seperti itu Jadi untuk Perjalanan yang Agak lama Ataupun yang lama sekalipun Bisa meminimalisir kelelahan Kebetulan untuk mesin di Terios saya ini Enak ya mesinnya Mesinnya halus Bagian juga Kondisi Kondisi Waktu saya beli secondnya juga Kondisinya Enak ya Meskipun ada Beberapa Beberapa Minusnya Di pemakaian Utamanya body Ini bodynya ini Sepertinya tidak Butuh 100% Key papernya itu Kemungkinan sudah ada Request Paper Depannya Tahun 2007 Sekarang sudah Berapa tahun Ini sudah 16 17 tahunan Sambil Melihat Melihat Pemandangan Tuh Posisi Steer Steer ini karena sudah Power steering Dia juga Ringan Manuver-manuver Setir seperti ini juga Genteng Kalau ber Terios Terios ini Kalau Menurut saya Yang Terios saya ini Gak tahu Kalau yang Teriosnya Teman-teman Ini giginya Gigi-gigi pendek Jadi Untuk tanjakan Seperti ini Ini Gigi tiga Ini Agak getar Kecuali kalau Apa Digas Lebih Di becek Digasnya Lebih Dalam Atau Ngawali Ngawalinya Jalannya itu Sudah Keceng Nah itu Dia Enggak Genteng Enggak getar ya Mesinnya Tapi kalau Jalannya pelan Kemudian Terus Naikannya Kayak gini Di sini kan Naikannya agak Tajem juga Ini Getar Harus 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 Turun ke 2 Tuh Nah Seperti ini Getar Ada Getarnya Karena Memang Posisi gas Enggak Enggak Kenceng Ya Posisi gasnya Enggak Tarik Dalam Langsam gitu Nah Ini Harus Masuk Kedua Kalau Kedua Sudah Enggak Geter lagi Tariknya Sudah Mantap Sejauh ini Aman-aman saja Terios Ini Enggak Ada Kayak Trouble Apa Kayak gitu Yang berarti Tinggal pakai saja Ada Kekhawatiran Terios Seperti ini Seperti ini Ini Selama saya pakai Ya Sudah Pakai Service Pakai Gitu saja Sudah Cukup Kaki-kaki Ya Enggak pernah Ini Selama saya pakai Ini Terus Apa Ada Service Berat Ganti Skok Masih belum Cara pandangnya Bagus Untuk Terios Ini Karena tinggi Ya Kalau di depannya Ada Sedan Kayak gitu Kita masih bisa Lihat ke depannya Ini Kita Cukup Filok kanan Ini masuk ke jalanan yang satu arah Nah Nah Harus Harus Tekan gas Kayak gini Kalau misalkan Gampung Tarikan awalnya Harus Kenceng Itu Baru Enggak Getar Kecuali Jalan Pelan Jalan Lanjak Ya harus masuk ke Gigi 2 Nah Itu yang untuk Manual Seperti ini Ini masuk Gigi 2 Suasana Cukup cerah sore hari ini Setelah beberapa hari hujan di Malang Juga beberapa hari Ini Angin Kencang Yang Membuat Banyak-banyak Pohon di pinggir jalan pada Tumbang Dan alhamdulillah Enggak Enggak memakan korban jiwa Kalau di Malang Nah Itu Disusul hujan Hujan Dores Dan seterusnya Sekarang ini Alhamdulillah Celacanya Cerah Belum turun hujan Biasanya Nanti Malam ini Hujan Baik yang grimis Ataupun hujan deres Ada Kalau di Malang Rutin Masih Masih musimnya Musim penghujan Ini Masuk di jalanan Di Apa Di Petung Sewu Ini Jalanannya Agak Hati-hati Disini Karena jalannya Agak kurang bagus Kalau malam Apalagi Bagi pengendara motor Ya Majib pelan Kalau terlalu kenceng Ya nanti Ya bisa jatuh Masih Masih proses Masih dalam proses pembangunan ini Waduh Ini dalam-dalam sekali ini Lubangnya Jalanan Ini Harus pelan Biar nanti Kaki-kakinya mobil Ini juga Enggak terlalu Berat Kerjanya Nah Untuk terios ini Kalau misalkan Mungkin Teman-teman Sudah biasa pakai Yang Kendaraan sedan Atau yang Empuk-empuk Seperti itu Nah terios ini Kenyamanan disitu Masih Kurang Kalau saya Kalau pendapat saya Ini karena Jalan Kayak gini Ini Dia Ini apa Nah ini Bendal-bendal Gitu Beda Kalau misalkan Teman-teman pakai Mungkin Sedan Dan sebagainya Kayak gitu Itu mungkin Nyaman-nyaman Tapi kalau yang di Terios ini Biasa Kendaraan model Jeep itu Ya Suspensinya Ya Itu Limbung ya Tapi ya Nyaman-nyaman saja Ini masih Ngantri Nah Enggak cukup Jalan Untuk Simpangan Ini Terpatasan Jadi Harus Gantian Masih Di Proses Pembangunannya Yang Disini Yang Disini Sudah Bagus Yang Sebelumnya Tadi Memang Banyak Perusakan Di Jalanya Itu Ada Lubang-lubang Mungkin ya Karena pengaruh Hujan Tergerus Asfal Asfal Sama Pak Bagatnya Tid Saya pakai Jalur ini Karena menurut saya Lebih Singkat Jala tempuhnya Pendek Kalau mau ke Kota Malang waduh lupanya kalem nih nah depan ini ada jalan yang lanjak cukup curam ini harus gantiannya di sini ini sebelum rest area petong sewu mungkin kalau teman-teman udah pernah kesini ya ya udah familiar sama jalurnya ini nah karena pelan kemudian terus jalan naik ini saya pakai gigi satu gantian nah depan itu kan eh mobil kecil ya jadi kalau pakai terios ini viewnya dia masih dapat dan sampai di rest area petong sewu ini rest area petong sewu ini kita masuk di gaburan selamat datang kota malam terios ini eh apa untuk pengasian ini atau AC ini sudah double blower ini sama yang di belakang itu di tengah itu juga ada AC double blower kemudian terios tahun 2007 ini sudah joknya udah tiga barisnya ada barisnya udah tiga memang dulu saya eh apa sebelum ke terios ini ini ada beberapa alternatif nih untuk beli kendaraannya ya salah satunya ya saya lebih suka kendaraan yang berpostur tinggi SUV SUV seperti itu udah ya dengan budget se-nya saya punya mungkin ada beberapa alternatif antara lain yaitu pakai keras tapi ketika saya hunting ras tahun 2007 sama-sama tahun 2007 ternyata untuk joknya itu masih jok dua baris jadi ya saya lebih lebih milih ke teriosnya karena tiga baris dan kalau untuk keluarga besar itu untuk jok yang yang ketiga itu masih bisa menampung penumpang lebih banyak nah itu kemudian saya milih terios ini dan selama saya pakai ya Alhamdulillah terios ini gak gak aneh-aneh tapi untuk untuk bahasinya juga bahwa gak gak bikin masalah cuman pernah waktu itu ini ya Pak dinamo staternya dinamo stater ini pernah ganti dinamo stater aja dinamo staternya waktu itu ketika saya nyalakan on ketika saya nyalakan on itu hanya bunyi cetak-cetak gitu aja enggak enggak bisa start jeng cetak-cetak jeng gitu enggak bisa bunyi cetak-cetak cetak-cetak nah waktu itu untung ada bengkel bengkel yang online itu dan kebetulan bengkelnya itu worth it ya bagus dan dia bisa ngidentifikasi cepat dan langsung malam itu diambil untuk dinamo staternya terios ini pengalaman untuk nyabut dinamo stater ini sangat susah waktu itu saya sempat batu apalagi cuman satu orang yang datang teknisinya itu saya batu kemudian dinamonya sudah dibawa di servis dibelikan baru setelah itu paginya untuk teknisinya tadi datang lagi masang udah selesai dan alhamdulillah sampai sekarang untuk staternya mobil ini udah ini ya normal kembali ini sambil lewat jalur melintasi desa desa Kalisongo ini desa Kalisongo masuk ke pertamatan daung sambil lihat-lihat apa rumah-rumah yang disini dilalui jalur ini ini di samping kanan kiri ini udah banyak yang ini ya kegiatan-kegiatan nakjil kemudian juga hiburan musik ini udah masuk di kantor desa Kalisongo ini kita lurus saja ini nanti tembusnya ke jalan Dieng atau di di umper umper Malang di sini jalanannya cukup bagus nah ini mobil teriosnya juga nyaman jalan yang apa yang geronjal-geronjal kayak lubang-lubang yang nggak tadi itu nyaman kalau berterios nggak terlalu apa ya pak getaran atau apa ya geronjal-geronjalnya itu ya gak terlalu ekstrim gitu enggak ya biasa apalagi jalan yang lurus untuk tarikannya terios juga mantap ketika mau nyalip kayak gitu saya becek gas dalam gitu udah dia tarikannya spontan udah di dulu sempat apa berpikir juga terios itu boros apa enggak sih kalau yang sepengah ketahuan saya itu terios itu rata-rata saja ya enggak terlalu buruk sekali yang enggak terlalu iri sekali ya sewajarnya mobil 1500 CC 1495 CC atau berapa ini terios ini dia masih konsumsi BBM nya ketika kita ngisi 200-200 ribu itu untuk jarum menunjuk indikator benzinnya juga naik drastis ini mobil ini dikatakan wajar lah keiritannya konsumsi BBM nya kalau untuk konsumsi BBM bisa teman-teman bisa browsing di ini ya di apa yang sudah pernah tes konsumsi BBM kalau saya belum pernah untuk tes konsumsi BBM karena disini juga gak ada indikator konsumsi BBM nya satu berapa satu berapa kayak CRV gitu saya pernah pegang CRV itu untuk indikator BBM nya ada ada ukurannya satu liter 7 kilo dan sebagainya itu ada kalau yang di terios ini nggak ada ya hanya odometer kemudian trip A trip B itu saja tidak masuk apa ya jalan disini kalau malam lumayan gelap yang disini karena lampu pju nya penerangan pju nya minim di beberapa titik saja sehingga sepanjang jalur ini dipasang pju jadi kalau malam ya kelihatan gelap jalannya masih belum apa terbantu di titik-titik pju ya teman-teman kalau milih kendaraan macem-macem ya ada yang pingin model G pada pingin model sedan itu lebih cenderung ke minat saja atau ke apa ya setiapnya passion-nya ya passion nya pengen sedan enggak gitu pesannya pengen yang SUV pengen yang MPV seperti itu kalau saya pakai ini ya pertimbangannya yang pertama untuk bodinya tinggi kemudian joknya tiga baris untuk sisinya juga sisi medium setel pertengahan tidak sisi yang kecil juga tidak sisi yang besar dan untuk perawatannya juga sudah suku cadang di bengkel banyak di malang untuk tipe daya susah ini tidak kesulitan kalau cari apa suku cadangnya ya mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk review terios saya ini saya pakai terios 2000 terios TX manual tahun 2007 yang tiga baris 1500 CC ya dan warnanya hitam metalik ya terima kasih sudah mengunjungi channel saya channel Wonglawas satu mungkin ada yang disampaikan bisa ditulis di kolom komentarnya ya demikian eh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh